Intro Ini saya mengundang Putri Sakinah untuk menjadi relawan dan sekaligus bintang tamu untuk mencoba produk kita yaitu Love Nature Organic Aloe Vera dan Kapanat Water Inti dari pada video ini adalah tutorial cara pakai skincare dari Aloe Vera ini Kita mulai dari Refresing Cleansing Cream Jadi ini adalah krim pembersih berbentuk krim dia penggunaannya tidak dengan air tetapi menggunakan kapas atau tisu Kita mulai aja, putih udah cuci tangan kan tadi? Udah Udah Oke, letakannya disini sayang Nah, ini teksturnya ya teman-teman ya Teksturnya dia memang betul-betul krim dan light krim ya kalau menurut saya dia nggak berat sehingga sangat ringan dan sangat nyaman ketika kalian gunakan di kulit Langsung aja sayang dimulai dari dahi ini kita pakai dahi ratakan tambah lagi sayang tambah lagi dari tengah dahi ke pelitis geser ya buat rotasi sayang nah ya dari tengah turun ke pelitis harus membuat gerakan rotasi ini supaya membantu proses pengangkatan kotoran ya kan kotoran ini bisa aja debu ketika kalian keluar rumah terus kotoran itu bisa saja sisa-sisa make up ini kan masih ada make up karena putri tadi make up terus bisa saja sebum ya sebum itu adalah lemak yang memang seharusnya keluar melalui pori-pori kulit supaya dia tidak terjebak di pori-pori yang artinya menyebabkan jerawat oke, kalau sudah lanjut ke bawah mata ya, daerah pipi arahkan seperti ini sayang ke arah atas ya, sambil gerakannya rotasi jangan jik-jik sayang satu arah aja ya, rotasi terus jalan nah ditambah lagi ya ya, untuk pembersih ini memang agak boros sih teman-teman ya jadi nggak bisa 3 bulan kalian hemat 3 bulan itu kayaknya nggak bisa kalau kalian rutin pakenya satu hari dua kali ini kemungkinan sebulan atau sebulan setengah itu udah habis ya, kemungkinannya seperti itu lanjutkan lagi ke pipi sebelahnya sayang nah, ya pipi sebelahnya boleh ya, sampai betul-betul keangkat ya kotorannya, lemaknya, sebumnya sisa make upnya semua keangkat oke terus bagian pipi bawah tadi kan pipi atas pipi bawahnya ya ini bunda bantu kamu nggak sambil bersihin yang sebelah sana ya nah, proses pembersihan ini lakukannya nanti dua kali ya karena ini bermake up jadi jadi dua kali untuk memastikan dia benar-benar bersih lalu kalau hidung gerakan juga sama ya rotasi pakai satu jari atau dua jari seperti ini satu jari atau dua jari bawah hidung mengusap lalu dagu nah, dagu seperti ini ya oke, diangkat dulu pakai kapas oh, lehernya belum ya satu lagi leher arahnya dari bawah ke atas ya dari bawah ke atas sayang nah ratain di kanan dan kiri ratain di kanan dan kiri dari arah bawah ke arah atas ya seperti itu sambil di tekan ringan ya teman-teman ya tekan ringan membantu mengangkat kotoran nah jika sudah angkat dengan kapas cara mengangkat kapasnya juga seperti ini ya seperti ini tuh arahnya ke arah lipis nah itu teman-teman sudah lihat ya kotorannya terangkat ya ke arah lipis dan ini sebenarnya gak apa-apa sih untuk membersihkan area mata tapi kalau kalian pakai eyeshadow pakai mascara yang tahan air memang sebaiknya harus menggunakan pembersih yang khusus ya makeup waterproof khusus mata karena lembut sekali ini ada pembersih khusus mata yang waterproof tadi pakai mascara waterproof ya sayang ya jadi karena pakai mascara waterproof kita harus bersihkan ya ini ada khusus dari D1 Effective Eye Makeup Remover jadi ini khusus yang waterproof ada yang bukan waterproof kalian juga bisa beli oke ini khusus waterproof ya gak perlu banyak sedikit aja caranya dari arah atas ya kalau mata ke arah bawah seperti itu aja seka dengan lembut termasuk mengangkat sisa mascara seperti ini ya seka dengan lembut kalian sudah bisa lihat ya nah kita gunakan toner ya teman-teman ya pastikan habis dibersihkan harus menggunakan toner ya cara menggunakan toner untuk normal tuh ayo skin jadi buat rotasi sambil ditekan ya ke arah dari dahi ke arah lipis ya mata gak boleh ya teman-teman ya terus untuk daerah hidung juga sama rotasi karena kan disini juga ada kelebihan minyak lalu di bawah hidung mengusap dan di dagu rotasi juga dan untuk daerah yang lain itu seperti pipi arahnya ke atas cukup diusap seperti ini aja ya berikan tekanan boleh tapi jangan kencang-kencang sedikit aja seperti ini mudah kan teman-teman ya untuk area leher ini dagu ya area leher tidak perlu menggunakan toner atau penyegar nah informasi juga buat kalian ya yang belum tahu fungsinya toner karena selama ini saya sering banget dapat pertanyaan putri bun boleh gak langsung aja dari pembersih pakai penyegar gak perlu pakai toner boleh gak ya sebenarnya sih boleh-boleh aja ya gak ada dosanya kalau gak pakai toner ya tapi masalahnya kenapa harus pakai toner jadi toner ini membantu proses pengangkatan yang kotoran yang sisa yang tertinggal ini contoh ya kita dengan pakai toner masih bisa mengangkat sisa-sisa yang tadi dan kedua coba putri habis pakai toner ini rasanya gimana seger banget seger banget ya pori-porinya yang tadinya terbuka itu akan mengecil lagi tertutup lagi ya pastinya bukan tertutup akan diringkas lagi jadi ini fungsinya toner adalah mengecilkan kembali pori-pori yang tadi terbuka saat dibersihkan jadi mengembalikan ke posisi semula termasuk juga menetralkan kadar pH kulit kita ya selain itu teman-teman tadi kan di awal video putri sudah cerita kalau gak pakai toner krimnya kayaknya cuma ada di permukaan aja lengket gitu ya tapi kalau pakai toner itu krimnya langsung mudah menyerap nah ya jadi saya gak langsung pakai krim karena saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menggunakan mask and scrub-nya ya nah ini teman-teman teksturnya bisa lihat ya kita buka ini teksturnya gel ada partikel-partikel kecil berwarna biru dan ini scrub-nya ini memang dari tumbuhan ya nah ini yang fungsinya nanti scrub ini membantu proses eksfoliasi sel kulit mati ya kita mulai dari dahi untuk area yang ada jerawat ini putri kan lagi mau datang bulan nih jadi muncul jerawat baru iya biasanya datang bulan emang suka jerawat ya tapi kalau gak datang bulan enggak kulitnya tetap normal cenderung berminyak ya nah teman-teman untuk kalian yang kulitnya ada jerawatnya jadi ini kan ada jerawat tapi gak gak sakit gak meradang ya jadi gak apa-apa dilewatin mask scrub-nya ya nah ini bagian pipi juga sama gerakannya dengan dua jari ya dengan dua jari kalau mau tiga jari boleh tapi sih sangat nyaman dengan dua jari supaya lebih tekanannya tekanannya ke kulit lebih terasa dan bagian-bagian yang merasa teman-teman kok kasar ya kulitnya ya nah berikan tekanan seperti itu seperti ini ya menggunakan mask and scrub-nya daerah hidung sama ya teman-teman ya kalau daerah hidung kalau dua tangan dua jari terlalu besar gunakan satu jari aja seperti ini ini kan untuk mengangkat sel kulit mati sebum bisa aja mengangkat sisa-sisa pembersih juga terus kalau ada komedo ya kadang-kadang kan walaupun kulit normal juga kadang-kadang suka punya komedo satu dua ya gak hanya kulit berminyak aja yang punya komedo apalagi yang suka tergiatannya di luar di luar ya sebenarnya komedo itu apa namanya itu adalah sebum yang terjebak di dalam kulit ya di dalam pori-pori kulit dan dia terkena sinar matahari terkena oksidasi ujungnya itu jadinya hitam itu nah yang hitam itu berarti yang keluar dia kelihatan jadi ujungnya si sebum itu keluar jadi kena matahari dia timbulnya warnanya hitam ya leher kalian tidak perlu menggunakan scrub ya nah jika sudah seperti ini mengangkatnya tidak dengan kapas ya teman-teman ya tetapi menggunakan spon khusus scrub yang bolong-bolong itu ya atau bisa dengan menggunakan waslap ya ini waslapnya boleh air hangat suam-suam kuku atau air dingin biasa juga gak apa-apa ya kita angkat maskernya seperti ini teman-teman bersihkan ya dengan lembut ini memang rasanya lembut banget sih nyaman banget di kulit iya nyaman banget nah butiran-butiran scrub ini kalau hancur dia juga mengeluarkan semacam emollient ya yang mampu melembutkan kulit biasanya scrub kan kasar banget malah membuat kulit kita tuh muka tipis bahkan bisa jadi perih ya ini scrubnya memang lembut karena berbahan dasar bukan kimia ya mungkin kalau produk-produk di luar sana kayak gitu bahannya bahan scrubnya tapi kalau oriflain bahan scrubnya itu dari biji-bijian kalau midari pakai scrub biarkan beberapa saat ya kalau sudah kering kita boleh ini sudah kering ya beda sekali yang sudah di treatment sekarang sama tadi yang belum di treatment kita gunakan toner baru setelah itu teman-teman bisa menggunakan krim nah kita gunakan tonernya baru kalian lanjutkan dengan krim warna juga sampai di leher belakang ya nah seperti ini jika kalian malam hari boleh langsung bobo ya boleh langsung pergi kemimpi tidur ya pergi kemimpi nah tapi jika kalian beraktifitas di siang hari tentu kan ini tidak tidak mengandung sunscreen tidak mengandung protektor untuk melindungi kulit kita dari UV jadi sebaiknya saya sarankan kalau di siang hari kalian tambah dengan sunscreen nyori flame ini SPF nya 50 loh jadi kalau memang putri misalkan berlama-lama berada di luar ruangan olahraga atau memang lama banget deh ya 2 jam 3 jam bahkan sampai matahari motor benam lagi masih di luar ya ini bisa tahan lebih dari 5 jam di luar ya terlindungi banget terlindungi banget jadi kalau siang kalian lanjutkan pakai ini kalau malam tidak perlu pakai ini langsung dibawa tidur senang sekali kami berdua selalu dapat memberikan tutorial atau tips yang bermanfaat buat kalian di bidang kecantikan nah mungkin putri ingin memberikan tips buat teman-teman di sana oh iya sebelum itu jika kalian yang pengen tahu pengalaman aku gimana saat memakai rangkaian oriclame love nature ini dan hasilnya gimana kalian bisa tulis langsung di kolom komentar ya nanti pertanyaan kalian akan dijawab oleh undia zahra iya dan mungkin saya kepengen juga nih putri memberikan semacam saran atau tips buat teman-teman di sana setelah putri pakai love nature oriclame ini apa keputusannya apakah ingin tetap melanjutkan setelah 3 minggu ini atau mau balik ke produk yang lalu iya saran aku untuk pemajar-remaja di luar sana jangan pernah tergiur sama skincare yang ada di iklan maupun itu dari produknya dari kemasannya jangan pernah tergiur karena kalian juga gak tahu dampak kalian memakai produk itu bagaimana dan setelah aku memakai skincare love nature dari oriclame ini aku khususkan untuk terus memakainya karena memberikan efek kepada kulit aku yang begitu bagus benar benar jangan tergiur iklan ya tapi buktikan sendiri oriclame itu adalah produk yang terbaik untuk skincare ya jadi kalian tidak perlu takut menggunakan skincare oriclame atau makeup oriclame karena memang produk-produk oriclame itu tidak di uji coba pada hewan loh jadi oriclame sebelum meluncurkan sebuah produk apalagi skincare itu dibuat penelitiannya selama 5 tahun putri jadi panjang banget kan jadi penelitiannya aja bahkan memakan waktu yang segitu lama baru di uji coba kepada relawan dan tidak kepada hewan nah selain itu kandungan yang ada di dalam love nature yang sedang kita bahas ini ini tidak mengandung alkohol ya baik alkohol yang sudah di denaturalisasi jadi ini juga tidak mengandung alkohol sehingga sangat baik aman betul untuk jenis kulit sensitif sekalipun makanya putri kan yang biasanya merasa perih kena sinar matahari karena kulitnya iritasi gara-gara pakai produk lain akibat itu nah putri memilih ini ini tepat sekali kan tidak mengandung alkohol dan selain itu kemasan oriflame ini bisa didaur ulang jadi ramah lingkungan ya teman-teman ya baik botol plastik seperti ini ataupun botol kaca sekalipun dan yang jelas oriflame mendapatkan sertifikasi BPOM grade semua bahan-bahannya adalah tumbuhan dan tumbuhannya pun organik jadi kalian bisa lihat ya organik aloe vera dan coconut water jadi memang tanaman-tanaman yang digunakan oriflame tumbuhannya ya itu semua dibudidayakan secara organik jadi ditanam tanpa menggunakan pupuk buatan atau pesticida jadi aman banget deh buat kulit kita apalagi kulit termaja seperti kalian nah oke kayaknya kita sudah mengakhiri sesi ini seru banget sekali lagi jika kalian memiliki saran atau request request video ataupun komentar langsung saja tulis di kolom komentar kami berharap video ini kalian suka ya kalian suka dan bermanfaat buat kalian semua terima kasih telah menyaksikan dan tunggu kami berdua di video berikutnya salam cantik selamat menikmati selamat menikmati